Intro Realisasi vaksinasi hewan penular rabies mencapai 3.600 ekor dari sasaran 4.000 ekor di kota Sungai Penuh. Vaksinasi dilakukan pada periode Januari hingga September 2021 dengan sasaran hewan penular rabies yakni anjing, kucing, dan monyet. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan, Adril, menjelaskan Adril optimis bisa mencapai target vaksinasi kepada hewan penular rabies tahun ini karena masih ada beberapa bulan lagi. Vaksinasi hewan penular rabies saat ini lebih dominan warga yang datang langsung ke puskesemas hewan terutama hewan anjing dan kucing daripada melakukan vaksinasi masal. Selain mendatangi puskesemas hewan, pihaknya juga melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah. Hal ini disebabkan untuk menghindari kerumunan pada masa pandemi ini. Namun untuk monyet, pihaknya langsung mendatangi pemerikannya untuk divaksin. Untuk vaksinasi hewan seperti anjing, pihaknya bekerjasama dengan komunitas Porbi sehingga mempermudah pihaknya melakukan vaksinasi hewan tersebut. Disinggung mengenai kasus gigitan rabies pada tahun ini, Adril menunturkan belum ditemukan kasus gigitan rabies. Akan tetapi untuk gigitan biasa sudah ada. Dengan adanya vaksinasi ini, kepada hewan penular rabies untuk mencegah penularan rabies, baik kepada manusia maupun sesama hewan hat PR. Jika ada semacam gigitan atau segala macam yang menyangkut dengan ternak PR ini, tolong cepat lapor ke puskesemas terdekat dan dinas peternakan supaya cepat kita tangani dan menghimbau kepada pemilik hewan penular rabies agar bersedia divaksin dikarenakan mencegah penularan hewan rabies agar tidak menular. Di samping itu juga ia menghimbau kepada warga apabila terkena gigitan hewan penular rabies segera melaporkan diri kepada puskesemas terdekat dan kepada pihaknya. Khairul Sungai Penuh TV melaporkan.